yang pertama karena ketika darah sebuah tidak menyampaikan dengan seimbang maka akan banyak kejadian-kejadian yang berakibat sama seperti ustadz yang di awal dipertanyakan berhati-hati juga karena dikhawatirkan dapat atau malah kajian pernikahan menjadi ajang provokasi bukan malah menjadi edukasi dan maksudnya manasin atau memanas manasin para jomblawati khususnya kaum muda yang secara fitrah memiliki naluri ini melangsungkan keturunan atau nauk untuk segera menikah tanpa persiapan sedangkan untuk yang kedua yaitu mengedukasi orang agar cerdas dalam memilih dan menikah dengan cerdas nah edukasi yang penting dilakukan penara sumber ataupun trender motivator ketika mengisi materi atau saat sebagai orang yang diisi maka ada beberapa poinnya yang pertama adalah dan menikah dan menikah dan menikah